Untuk mengerjakan soal pertidakseman ini, harus kita sederhanakan terlebih dahulu, sehingga menjadi x ditambah 1, untuk x kuadrat minus 5x ditambah 6 kita faktorkan menjadi x minus 3, dikali dengan x minus 2, lebih kecil daripada 0. Kemudian kita pisahkan antara pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilangnya yaitu x plus 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan minus 1. Untuk penyebutnya, x minus 3 tidak sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 3. Dan x minus 2 tidak sama dengan 0, sehingga x tidak sama dengan 2. Kemudian kita bisa gambar garis bilangannya. Untuk minus 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan uji daerah 0. Kita masukkan angka 0 ke persamaan menjadi 0 ditambah 1, per 0 dikurang 3, dikali dengan 0 dikurang 2. Sehingga setelah dihitung mendapatkan hasil yang positif. Sehingga kita ketahui daerah 0, maka daerah yang positif. Umumnya garis bilangan selang-seling, sehingga kita tahu bahwa berikutnya negatif, dan berikutnya positif. Dapat kita uji dengan memasukkan angka 4. Kita buktikan daerah 4. Sehingga didapat 4 tambah 1, per 4 dikurang 3, dikali dengan 4 dikurang 2. Hal ini terbukti bahwa daerah 4 merupakan daerah yang positif. Dapat dilihat dengan garis. Seperti yang kita ketahui, negatif lebih kecil daripada 0, sehingga daerah yang kita mau merupakan daerah yang negatif. Kemudian kita arsir. Atau dapat ditulis sebagai X lebih kecil daripada min 1, atau 2 lebih kecil dari X, lebih kecil daripada 3. Sekian dan terima kasih.